Buntut dari tuntutan sejumlah tokoh masyarakat yang merasa-rasah karena lokasi eksterminal Cilembang sering dipakai untuk kegiatan maksiat. Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya memastikan akan melakukan pembongkaran terhadap bangunan eksterminal Cilembang. Hal ini disampaikan oleh Bupati Tasikmalaya Ade Sugianto dalam acara Satu Rahmi Pemkap Tasikmalaya bersama sejumlah tokoh ormas Islam Kota Kabupaten Tasikmalaya. Di Hotel Grand Metro Kamis Pagi. Hadir dalam forum tersebut sejumlah tokoh agama dan tokoh organisasi Islam, Ketua BCNU Kabupaten Tasikmalaya Kihaji Atam Rusta mengatakan yakni mengapresiasi langkah pemerintah untuk duduk bersama menyelesaikan permasalahan ini agar tercapai solusi yang baik untuk seluruh pihak. Alhamdulillah ada reaksi dari pemerintah ke Rasikmalaya yang berhubungan dengan kabupaten patah. Jadi awalnya kami hormat Islam pemerintah kemalaya menurutkan surat tangga 31 dan kemudiannya tangga 10, ketika tangga sebut yang ada dikendakan kami akan audet. Tapi alhamdulillah sekarang ada dari Pak Bupati dan sudah ada kesepakatan. Jadi alhamdulillah antara Kabupaten dan kota sudah ada sinaritas dan baik untuk menangani eksternal. Sementara itu Bupati Tasikmalaya menyebutkan bahwa pemerintah atas masukan-masukan dari ulama dan tokoh masyarakat memastikan akan melakukan pembongkaran terhadap bangunan eksternal Cilembang tersebut. Yang barusan tersampaikan adalah meminta kepada Bupati Tasikmalaya untuk melakukan langkah-langkah kedaruratan, kemudian sakan sehubungan dengan kegelisahan yang diakibatkan oleh itu. Dan kami sudah menyepakati insya Allah kami akan melakukan langkah-langkah. Pertama memang kami sudah lakukan langkah-langkah untuk penertiban karena permasalahan sesungguhnya akan diberi laku. Yang kedua tapi tentukan masyarakat yang menginginkan ini pun jangan sampai terulang maka kita akan melakukan penertiban dalam bentuk rencana aktif pembongkaran. Untuk tersebut yang mudah-mudahan dalam jangka waktu yang tidak lama kami akan melakukan laku. Pelaksanaan pembongkaran akan dilakukan selambat-lambatnya 14 hari sejak kesepakatan itu ditanda tangani.